Hmm oke di video kali ini gue akan ngebahas tentang anime A-School DX di season kelima lagi Yang dimana kemarin tuh gue sempet bahas tentang like ngefilnya juga ya Kalau misalkan kalian suka silahkan komen di bawah Nanti mungkin gue akan lanjutin di part 13 nya Nah disini gue punya info jika misalkan A-School DX di season kelima ini ditunda ya Ini gue dapatkan di artikel yang bernama Michigan Sport John ya kan Ini gue gak tau ya karena topiknya itu anime gitu Tapi nama artikelnya itu sport gitu ya kan Dan disini dia tuh menyatakan kalau misalkan A-School DX di season kelima ini Sebenarnya rilis pada bulan Desember tahun 2021 Namun karena ada Covid-19 anime ini tuh didelay jadi di tahun 2022 Kalian bisa lihat lah nanti gambarnya gue akan sediakan ya kan Nah tapi di pas gue cek lagi katanya anime A-School DX di season kelima ini Akan mencakup ataupun akan didasarkan pada volume ke-11 Dan juga volume ke-12 dalam serial A-School DX di legnovel Dan si Issei pun nanti akan memiliki beberapa masalah seperti tes promosi Terus si Issei harus bertarung melawan yang kuat ya kan Terus si Issei ini akan berhubungan dengan si Rias katanya ya kan kata artikel ini Nah terus saat gue cek lagi tanggal rilis di season kelima Dan ini menyatakan kalau misalkan anime ini tuh diundur karena Covid-19 Dan katanya juga si Issei-Issei bumi ini bisa saja menciptakan 100 season katanya Tapi menurut gue dengan legnovel yang sekarang udah hampir 20 volume lebih Ya mungkin cuma sampai 50 seasonan kalau misalkan akan diadaptasi menjadi anime ya Ya kalau misalkan diadaptasinya sebagai dijadikan splitcore mungkin 30 seasonan gitu ya kan Dan menurut gue ini tuh ya karena gue belum lihat juga ya di situs resminya Jadi gue rada ragu gitu terkait info ini ya kan Nah terus disini juga katanya si Issei-Issei bumi ini mendesak penggemar A-School DX untuk membeli novel tambahan Untuk membantu kru menghidupkan ceritanya Nah ini tuh gue kurang setuju gitu yang dimana kan A-School DX ini animenya populer Udah pastilah dari pendapatannya ini udah bisa menggarap next season ya kan Namun menurut gue anime ini tuh menunggu dulu sampai legnovel dalam bahasa Inggris mencapai volume ke-12 Karena apa ya karena lu bayangin aja kalau misalkan season kelimanya ini dirilis terus berakhir ya kan Nah nanti penggemar luar negeri tuh gak akan membaca legnovel Karena yang tadi gue bilang legnovel bahasa Inggrisnya ini belum mencapai volume ke-12 Nah kalau misalkan nih legnovel bahasa Inggrisnya mencapai volume ke-12 Nanti kalau misalkan A-School DX di season kelima berakhir Para penggemar luar tuh akan lanjut ke legnovel yang membuat pendapatan legnovelnya ini akan sangat meningkat Atau nanti tuh jadi banyak yang beli novel ringan dalam bahasa Inggris gitu yang membuat Nanti pendapatannya itu akan berkali atau berkali lipat gitu ya kan Nah bukan hanya itu disini juga artikel ini menyebutkan karakter DXD yang akan tampil nanti Ada Sirius Glimori, Issei Hyodo, ini juga salah bukan Hyudu ya tapi Hyodo gitu ya kan Terus ada Asia Argento dan juga Reserve Fenix ini banyak lah ya kan tuh Masih banyak ini ke bawahnya tuh ada lagi Nah menurut gue terkait artikel ini kemungkinan salah ya karena dari Desember kemarin pun tidak ada pengumuman apapun terkait A-School DX di season kelima Dan untuk di tahun 2022 mungkin aja ya nanti setelah mungkin setelah volume ke-12 A-School DX di dalam bahasa Inggris ini diproduksi Karena kalau misalkan untuk legnovel A-School DX ini telah mencapai 20 volume lebih ya Bahkan di legnovelnya si Issei ini udah punya anak dan bahkan ada cerita tambahan yang mengisahkan anak-anak si Issei Yang dinamakan apa ya tuh Pokoknya adalah legnovel tambahan yang menceritakan scene dari DXD ini ya kan Nah jadi mungkin segitu aja video dari gue Intinya Desember tuh gak akan ada ya A-School DX di buktinya kemarin gak ada info apapun Dan untuk tahun 2022 ya kemungkinan besar sih ya Karena kita tinggal tunggu aja mungkin beberapa volume baru yang dirilis dalam bahasa Inggris ya Ya kalau misalkan merilis legnovel ini menurut gue cepet karena kan udah ada ceritanya Jadi mereka tuh tinggal nerjemahin gitu Jadi tidak buat cerita lagi gitu ya kan Nah mungkin segitu aja video dari gue tentang pembahasan anime A-School DX di season ke-5 Nah terima kasih telah menonton sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah mini subscribe